Halo bunda, yuk simak 12 obat radang tenggorokan untuk anak dari bahan alami yang mudah dibuat Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak, susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Selain membuat anak jadi demam, radang tenggorokan biasanya juga membuat anak jadi sulit makan Nah untuk mengurangi rasa tidak nyaman karena radang tenggorokan Bunda bisa coba obati dengan 12 obat radang tenggorokan untuk anak dari bahan alami yang mudah dibuat berikut ini Yuk simak 1. Lemon dan Madu Lemon merupakan sumber vitamin C yang baik dan berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak Sedangkan madu adalah sumber nutrisi alami untuk beberapa kondisi Kedua bahan alami ini bisa menjadi obat radang tenggorokan anak Campurkan 1 sendok makan lemon dan 1 sendok makan madu 2. Air Garam Garam yang dilarutkan pada air hangat adalah salah satu cara alami untuk mengobati radang tenggorokan Garam ternyata juga memiliki fungsi sebagai antibakteri Caranya adalah campur air hangat dengan setengah sendok teh geram dapur Kumur selama 5-6 kali sehari 3. Kunyit Kunyit merupakan antioksidan alami Untuk mengatasi radang tenggorokan pada anak Campurkan setengah sendok teh kunyit bubuk dan setengah sendok teh geram Kemudian campur dengan air hangat Si kecil bisa berkumur 3 kali sehari 4. Kayu Manis Campur Madu Kayu manis bisa menjadi obat berdaradang tenggorokan Caranya adalah dengan mencampurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis ke dalam segelas air hangat Untuk meningkatkan daya tahan tubuh tambahkan 2 sendok teh madu Minum saat masih hangat sebanyak 2-3 kali sehari selama seminggu 5. Jahe Biasanya jahe digunakan sebagai obat alami saat batuk Jahe mengandung antibakteri dan antiinflamasi yang bisa meredakan nyeri saat radang Sajikan sebagai minuman hangat Agar menjadi lebih manis dan nikmat Tambahkan madu agar si kecil lebih semangat meminumnya 6. Pisang Berikan asupan buah saat anak sedang mengalami radang tenggorokan Pisang adalah buah yang tepat Pisang punya tekstur yang lembut dan tidak mengandung asam Jadi sangat cocok untuk penderita radang tenggorokan Pisang juga mengandung vitamin C untuk memperkuat kekebalan tubuh 7. Yogurt Yogurt mengandung bakteri baik yang baik untuk tubuh Salah satunya tenggorokan Untuk mendapatkan hasil maksimal saat setelah minum yogurt Biarkan anak tidak makan dan minum terlebih dahulu Gunanya adalah agar bakteri baik bisa bekerja lebih maksimal Dan membuat tenggorokan anak lebih nyaman 8. Air rebusan bawang putih Bawang putih mengandung antibakteri yang bisa membantu menangani radang penggorokan Untuk mengkonsumsi bawang putih caranya adalah dengan merebus beberapa siung hingga airnya mendidih Kemudian saring air rebusan dan berikan kepada si kecil untuk diminum 9. Bawang bombay Bawang bombay mengandung antibakteri dan antiseptik yang bisa meredakan radang tenggorokan Caranya adalah dengan mencampurkan jus bawang bombay dengan segelas air hangat dan gunakan sebagai obat gumur si kecil 10. Tambahkan daun mince Mince tidak hanya melegakan pernafasan anak Tapi kandungan mentol akan mengencarkan lendir dan mengurangi batuk Mince juga bersifat antiperadangan yang membantu radang tenggorokan anak cepat teratasi sakitnya Agar lebih mudah, campurkan beberapa daun mince ke dalam air minumnya 11. Minyak kelapa Minyak ini mampu mengencarkan lendir dan mengurangi infeksi Sehingga membantu anak pernafas lebih lega dan mudah menelan makanan Minyak kelapa juga dapat mengobati radang tenggorokan dengan mengurangi rasa peri di tenggorokan Campur di sup hangat sebanyak 1 sendok makan 12. Cuka apel Cuka apel memiliki sifat antibakteri dan antimikroba yang bisa mengurangi infeksi Termasuk infeksi pada tenggorokan Sifat asamnya juga berguna untuk menghancurkan lendir kental dan berlebih di tenggorokan Sehingga lebih mudah dikeluarkan dan bisa menghentikan penyebaran bakteri Nah bunda itulah 12 obat radang tenggorokan untuk anak dari bahan alami yang mudah dibuat Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa di website resmi www.madu369.com atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bun Agar tidak ketinggalan bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah